Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bisa bermanfaat dan untuk lebih jelasnya bagi kalian semua yang penasaran silahkan tonton sampai selesai selamat menonton oke teman-teman seperti biasa kita buatkan gambaran seperti ini supaya lebih jelas untuk memahaminya nah mungkin pertama-tama kita cari tahu dulu untuk volume dari lokasi ini yaitu 4 x 3 yaitu 12 meter persegi dan mungkin kebanyakan orang berarti 12 meter persegi yaitu 12 dus nah sekarang kita cek apakah betul 12 meter persegi dengan menggunakan geramik 40-40 itu 12 dus nah kita hitung sama-sama ya nah kalau misalkan kita hitung secara manual dalam arti secara rinci ya kalau misalkan arah untuk 4 meter ini arah untuk 44 meter kalau misalkan kita menggunakan keramik 40-40 berarti untuk arah sini kita butuh yaitu 10 lembar ya 10 lembar keramik nah kalau misalkan yang untuk arah yang 3 meter ini berarti kita butuh 7,5 ya sebentar 3 kita bagi dengan 40 ya atau 0,40 hasilnya ada 7,5 ya hasilnya 7,5 nah sekarang coba kita kalikan 7,5 kita kali dengan 10 ya 7,5 kita kali dengan 10 ya kita kali dengan 10 hasilnya ada 75 lembar ya kita kali dengan 10 hasilnya ada 75 lembar berarti kebutuhan keramik untuk lokasi ini yaitu ukuran 4 x 3 yaitu kita butuh 75 lembar keramik 40 x 4,40 nah sekarang kita cek seperti ini kalau misalkan dihitung tadi 12 dus sebenarnya coba kita cek begini kalau misalkan 1 dus itu isinya 6 ya kalau 40 kan 40 kan isinya 6 ya 1 dus isinya 6 kalau misalkan kita kali dengan 12 dus eh maaf ya 12 dus benar ya 6 kita kali dengan 12 dus hasilnya adalah 6 kita kali dengan 12 72 ya hasilnya 72 lembar berarti masih kurang masih kurang 3 lembar dari kebutuhan lokasi kita ini karena kebutuhan lokasi kita ada 75 75 oh berarti kalau misalkan kita mempunyai lokasi 4 x 3 dengan menggunakan keramik 40 x 40 berarti kita butuhnya bukan 12 lembar tapi 13 13 lembar karena apa kalau misalkan kita membelinya 12 lembar masih kurang 3 lembar ini nah mungkin bedanya keramik dengan yang lain kalau misalkan keramik kita butuh 3 lembar saja kita harus membelinya adalah 1 dus ya kita harus membeli 1 dus tidak mungkin dengan apa namanya pipa kalau pipa misalkan masih bisa lah sebagian material masih bisa kalau misalkan butuhnya 1 meter kita beli 1 meter masih bisa sebagian material tapi itu udah ya tapi kalau misalkan keramik atau mungkin keramik terus besi atau kipsum itu tidak bisa harus utuh dan berarti utuh misalkan keramik ya 1 dus kalau misalkan besi ya 1 batang kalau misalkan kipsum ya 1 1 lembar nah jadi kalau misalkan kalian semua mempunyai lokasi yang sama dengan ini yaitu 4 x 3 dengan menggunakan keramik 40 x 40 yaitu kita membutuhkan keramik yaitu 13 x 13 13 dus nah jadi mungkin kesimpulannya adalah jika semua punya lokasi apa lokasi seperti ini kita lihat dulu untuk ukuran keramiknya ya jadi kalau misalkan oh berarti 4 x 3 12 berarti 12 dus nah kita lihat dulu untuk ukuran keramiknya kalau misalkan keramiknya 40 x 40 berarti ya ini tadi 13 dus berarti masih masih kurang di lembar tadi kalau misalkan keramiknya mungkin yang lainnya nah nanti lihat dulu untuk keramik ukuran keramiknya jadi tidak bisa 12 meter 12 meter persegi lalu 12 12 dus nah tidak bisa seperti itu kalau hanya saja untuk penghitungan gampangnya seperti seperti itu jadi misalkan 4 x 3 12 dus bisa seperti itu tapi untuk secara detailnya untuk secara benar apa enggaknya sih 4 x 3 itu 12 dus nah berarti masih masih kurang itu tadi nah oke teman-teman mungkin itulah penjelasan tentang cara menghitung kebutuhan keramik di lokasi 4 x 3 dengan menggunakan keramik 40 x 40 semoga bermanfaat dan jika kalian semua mempunyai lokasi yang sama apa namanya mempunyai pendapat yang lain atau mempunyai lokasi yang sama ini semoga semoga video ini bisa bermanfaat ya sekian dulu video selanjutnya semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati